Kita mulai ya? Bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalan saya Muhammad Alamsyah, selaku moderator dalam video kali ini. Nah, di sini kita mau membahas tentang pengaruh penjualan sistem online di media sosial e-commerce terhadap masyarakat di daerah Jabodirabik selama pandemi COVID-19. Penelitian ini kita lakukan lumayan lama ya. Dan ada beberapa hal yang kita masukkan di sini bukan cuma meningkat atau enggaknya, tapi juga kalau apa-apa yang digunakan sama yang kita bahas ini topiknya tentang ekonomi. Bisa dilanjut slide-nya? Nah, di bagian kali ini kita adalah anak dari kelas Sistem Informasi 01 Angkatan 2020. Oke, selanjutnya. Nah, di bagian kali ini kita bahas tentang latar belakang. Kenapa sih kita ngambil tema pengaruh penjualan sistem online di media sosial e-commerce terhadap masyarakat di daerah Jabodirabik selama pandemi COVID-19? Nah, kita ada alasan kenapa kita ngambil tema ini. Alasannya bakal disampaikan oleh Saudari Pira di kemarin. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Nah, di sini kita mau membahas latar belakang. Kenapa sih kita milih tema ini, yaitu pengaruh penjualan sistem online di media sosial e-commerce terhadap masyarakat di daerah Jabodirabik selama pandemi COVID-19? Nah, perlu kita ketahui, pandemi COVID-19 ini di Indonesia pertama kali muncul pada tanggal 2 Maret tahun 2020, di mana saat itu pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan social distancing dan physical distancing. Nama pembatasan tersebut dianggap kurang efektif dalam masyarakat. Pada akhirnya, pemerintah pusat pada tanggal 10 April tahun 2020 mulai menerapkan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar di daerah Jabodirabik dan sekitarnya selama beberapa hari. Nah, karena ada aturan tersebut, maka banyak sekali masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaannya. Entah itu dirumahkan atau bahkan di PHK dari perusahaan. Nah, di balik keterpurukan ini banyak sekali orang-orang yang memiliki ide-ide kreatif melalui perkembangan internet untuk demi dapat menyambung hidup. Nah, salah satunya adalah jual-beli secara online. Contohnya jual-beli online ini seperti memanfaatkan berbagai macam teknologi yang ada pada sejaman sekarang ini, seperti melakukan jual-beli online di sosial media, di website-website online, gitu. Atau bahkan di e-commerce yang terdapat di smartphone, gitu. Nah, karena orang-orang sekarang hampir semuanya, bahkan dari kecil hingga dewasa, itu sudah menggunakan smartphone. Nah, jadi untuk mempermudah mereka dalam melakukan jual-beli online ini demi untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari, gitu. Nah, perubahan gaya hidup masyarakat saat ini disebabkan oleh perkembangan teknologi juga. Jadi, diimbangi dengan perkembangan teknologi, gitu. Nah, hal ini cukup praktis, hal ini cukup praktis dilakukan oleh masyarakat karena emang hal ini cukup mudah dilakukan. Karena tinggal upload-upload saja di media sosial dan itu bisa terjual. Karena banyak sekali orang yang di pandemi COVID-19 ini, banyak banget orang yang mendadak menjadi penjual, gitu. Penjual pedagang, gitu. Demi menghidupi kehidupannya. Nah, atau bahkan hanya menjadi konsumen, pebeli, gitu. Atau bahkan bisa kedua-duanya. Nah, maka dari itu kita pengen tahu, nih. Pengen tahu kenapa sih seberapa besarkah perubahan pengaruh penjualan sistem online ini di media sosial selama COVID-19, gitu. Apakah itu cukup signifikan kenaikannya ataukah malah menurun, gitu. Nah, kita pengen tahu, nih. Maka dari itu kita mengambil tema ini, gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah, ya, kita di sini menemukan beberapa masalah. Nah, kita ada tiga masalah di sini yang ingin kita bahas lebih lanjut, gitu. Yang pertama ada bagaimana sih pengaruh penjualan sistem online pada saat pandemi COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Yang kedua ada bagaimana sih cara pengembalian data yang digunakan subjek dalam penelitian. Nah, yang ketiga, seberapa besar keuntungan dan kerugian ketika melakukan transaksi jual-beli online ini. Nah, selanjutnya ada juga tujuan penelitian. Di sini kita sudah catat dua poin utama tujuan kita melakukan penelitian ini, gitu. Nah, yang pertama ada kita ingin mengetahui sebagaimana besarnya sih pengaruh penjualan sistem online ini di media sosial pada saat COVID-19. Apakah cukup signifikan naik atau tidak, gitu, atau kebalikannya. Nah, yang kedua, kami ingin mengetahui banyaknya masyarakat yang memilih berjualan atau membeli secara online atau bahkan keduanya. Nah, yang terakhir ada pembatasan masalah. Nah, di atas sudah saya jelaskan bahwa kita melakukan penelitian ini di daerah Jabodetabek. Nah, jadi itu kita membatasi melakukan penelitian ini hanya untuk daerah Jabodetabek saja, tidak se-Indonesia. Karena emang kita agar lebih spesifik lagi dalam mengolah datanya, tidak se-Indonesia. Jadi, kalau misal se-Indonesia itu akan menyulitkan kita juga dalam mengolah datanya. Jadi, kita hanya melakukan membatasi, gitu. Yang hanya berdaerah di Jabodetabek saja, gitu. Nah, yang selanjutnya ada, kami hanya mengambil tema tentang ekonomi saja, tidak yang lain. Terus, yang terakhir, kita hanya mengambil data, mengumpulkan data, melakukan teknik menyebarkan data questionnaire, gitu. Nah, melalui Google Form yang kita sebar ke berbagai platform media sosial, kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Saudari Fira. Nah, itu tadi latar belakang kenapa kita mengambil tema ini, ya. Saudari Fira, mulai dari latar belakangnya, permasalahannya, tujuannya, sampai ke pembahasan masalah. Mungkin secara kelihatan dari mata, emang pas pandemi banyak, buat juga orang juga, kita nggak tahu data ini. Jadi, signifikan apakah orang yang belinya juga ikut tingkat, atau nggak, gitu. Nah, ini bakal kita bahas ke depannya. Masuk ke materi selanjutnya, dibawakan oleh Fatimah Tua Zara. Silahkan. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan susunan data di dalam sejumlah kelas dengan interval tertentu atau menurut kategori tertentu di dalam sebuah daftar yang tujuannya supaya data menjadi sistemis, ringkas, dan kompak. Terdapat beberapa bagian distribusi frekuensi, yaitu ada kelas. Kelas atau kelas-kelas adalah kelompok mili data atau variable dari suatu data yang acak. Terus ada kelas limit, yaitu batas kelas. Adalah kelas-kelas yang membatasi suatu kelas dengan kelas yang lain. Ada kelas bonderi. Kelas bonderi adalah titik tengah tepi kelas. Kelas bonderi adalah tepi kelas. Itu bisa disebut juga dengan batas nyata kelas. antara batas kelas yang atas dengan batas kelas yang bawah. Terus ada kelas midpoint, atau biasanya disebut dengan titik tengah kelas, yaitu tanda kelas adalah angka atau nilai data yang terletak tepat di tengah suatu kelas. Terus ada kelas interval. Merupakan selang yang memisahkan suatu kelas dengan kelas yang lain. Ada kelas long interval, yaitu panjang atau luas kelas jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Terus ada kelas frekuensi atau frekuensi kelas. Banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data yang acak. Selanjutnya, ada histogram. Histogram merupakan grafik yang berisi sebaran suatu data, di mana biasanya berbentuk grafik batang yang menampilkan frekuensi data. Frekuensi data ini yang ada pada masing-masing kelas digambarkan dengan menggunakan grafik batang. Dengan histogram, orang-orang dapat lebih mudah melihat pola yang sulit dideteksi dalam suatu tabel sederhana. Di sini sudah ada contoh tabel histogram. bisa kalian lihat tabel histogram itu berbentuk grafik batang. Jadi, kita sudah bisa melihat pola yang sulit dideteksi itu contohnya WhatsApp yang lebih tinggi dari yang lain. Terus. 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 Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi. Korelasi adalah salah satu bentuk ukuran dengan memiliki beberapa variable dalam hubungan yang memakai kata dari korelasi positif sehingga terjadi perubahan dengan mengikat pada suatu benda. Apakah ada pun bentuk dari hubungan korelasi itu sendiri di antaranya yaitu ada tiga. Yang pertama, korelasi linear positif. Yang kedua, korelasi linear negatif. Yang ketiga, tidak berkorelasi. Korelasi linear positif merupakan perubahan nilai yang diikuti pada nilai variable secara teratur pada arah yang sama sehingga mengalami kenaikan. Yang kedua, korelasi linear negatif. Yaitu perubahan nilai dengan diikuti pada nilai variable secara teratur tetapi memiliki arah yang berlawanan dengan kenaikan variable yang tidak teratur. Yang ketiga, tidak berkorelasi. Yaitu kenaikan nilai yang terkadang diikuti pada penurunan dengan diikuti pada kenaikan variable yang berlawanan. Korelasi sendiri memiliki jenis dan tingkatnya yang telah dikenal sehingga memiliki peran penting diantaranya yang pertama, korelasi sederhana, yang kedua, korelasi parsial, yang ketiga, korelasi ganda. Korelasi sederhana adalah suatu teknik statik dengan mengukur kekuatan antar hubungan variable untuk mengetahui dari bentuk hubungan yang bersifat kuantitatif. Yang kedua, korelasi parsial, yaitu suatu metode untuk mengukur tentang keeratan antar hubungan variable yang bebas dengan variable yang tidak bebas, sehingga dapat dengan mudah untuk mengontrol dari salah satu variable. Yang ketiga, korelasi ganda. Korelasi ganda adalah salah satu bentuk yang dapat digunakan untuk dapat melihat dari berbagai hubungan antar variable dalam bentuk independen dan dependen, sehingga dapat berkaitan dengan interkorelasi dan variable dependen. Selanjutnya, next slide. Regensi. Regensi adalah suatu metode analisis statik yang digunakan untuk melihat pengaruh antar dua atau lebih banyak variable. Penggunaan teknologi dalam penelitian. Dalam menunjang penelitian ini, kami menggunakan beberapa teknologi seperti software, platform, dan sebagainya untuk mendapatkan dan mengolah data menggunakan teknologi yang kami gunakan di antaranya ada empat. Yang pertama, Google Form. Yang kedua, Social Media. Yang ketiga, Microsoft Excel. Yang keempat, Microsoft Word. Di mana di Google Form kami mengumpulkan data yang ada, lalu kami mengeluarkannya di social media, kemudian kami mengelola data yang sudah didapat di Microsoft Excel, kemudian kami bentuk makalah di Microsoft Word. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Kita masuk ke bagian tiga ya. Terima kasih untuk Fatima Tul sama Nabil yang sudah dijelasin bab dua tadi. Tadi itu sudah masuk ke grafik tentang sebanyak apa sih aplikasi yang digunakan orang untuk penjualan online, plus metode yang kita gunakan, beserta teknologi yang digunakan. Nah, kita masuk ke bab tiga ya, flowchart. Nah, ini akan saya bawakan sendiri. Oke, bisa dilihat di flowchart-nya. Nah, flowchart ini apa sih? Flowchart adalah gambaran alur dari si penelitian yang kita lakukan ini. Dari mulai sampai selesai, nah, tergambar di sini semuanya. Nah, dalam penelitian ini ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan. Awalnya kita masuk ke data yang menentukan objek penelitian, di mana setelah diskusi, akhirnya kita berdua objek penelitiannya, yaitu, yang boleh judul pengaruh penjualan sistem online di media sosial, yang terpusat pada Jabodetabek. Nah, setelah itu kami juga cari dan identifikasi masalah yang terjadi, dan di alami masyarakat sekarang ini, lalu cari latar belakang, objek yang ada diunggung. Kalau sudah, ya masalahnya kita cari data-datanya yang kita susun gitu. Nah, soal setelah data, kita akan analisis dulu nih, data yang didapatkan seperti berapa persen sih orang yang jual online, sama orang yang tidak jual online atau sebutannya offline lah. Di mana setelah dianalisis, data itu bakal ditampilin di Microsoft Word atau maka lain yang kita susun. Nah, dari data yang dihasilkan dan dianalisan, nah, kita bisa dapat nih perbandingan orang yang online dengan yang offline jualannya. Nah, bisa dilanjut, Pak. Nah, lokasi penelitian. Di lokasi penelitian ini, ada gambar peta di sampingnya. Nah, kurang lebih itu gambaran tentang kita lakukan penelitiannya terbatas kemana gitu. Jadi, kayak yang udah piras sampaikan di awal-awal, pembatasan wilayah atau pembatasan masyarakat. Kenapa sih kita terfokus ke Jabodetabik? Selain lebih spesifik, itu juga lebih mudah buat kita. Kalau suka Indonesia, itu bakal butuh waktu lama dan agak sulit dan nyortirnya. Jadi, kita bakal terfokus ke daerah ini karena kita juga punya koneksi. Itu sebabnya, sesuai yang Nabil bilang tadi, kita pakai Google Form dan media sosial untuk surveinya. Jadi, kita bikin form, baru kita sebar lewat sosial media di mana kita punya koneksi ke Jabodetabik ini. Tapi, apakah yang isi cuma terbatas? Enggak. Ternyata yang isi itu ada di luar Jabodetabik juga. Cuma karena sesuai jantung. Kita sortir lagi, kita filter lagi. Jadi, sesuai spesifik Jabodetabik. Objek akan dibawakan oleh saudari. Baik, objek penelitian. Dalam penelitian yang kita lakukan kali ini, yang berperan sebagai objek adalah para masyarakat, baik perempuan ataupun laki-laki, dengan target umur minimal 15 tahun hingga 55 tahun. Untuk metode yang kami gunakan, guna melakukan penelitian ini yaitu dengan melakukan survei, menggunakan Google Form dan yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan tentang objek dari saudari Ica. Selanjutnya masuk ke bab 4 nih, hasil dari analisanya. Nah, ini bakal nampilin pom-pomnya, hasil surpenya. Nah, dibawakan oleh Pak Terajah Mahathari Burbitan. Terima kasih yang telah mengisahkan saya untuk penjelasan 4.4. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa kami hanya membatasi hanya di daerah Jabodetabik saja. Nah, diketahui bahwa dari hasil komisioner ini yang kami berikan, terdapat 91 responden, di mana kebanyakan responden itu memilih untuk menjadi konsumen daripada menjadi penjual. Kebanyakan penjual itu memilih menggunakan media sosial untuk perjualan. karena untuk mereka itu lebih mudah digunakan daripada melalui situs online shop. Selain itu, lebih ebesian dan informasi lebih terjamin daripada saudara offline. Ada pun dari sisi pembeli, itu lebih banyak aku menggunakan Shopee, karena Shopee itu lebih populer daripada situs-situs lainnya. Nah, kita langsung ke pengolahan. Nah, disitu ada distribusi frekuensi, di mana ada tabel usia, tabel jualan, dan belanja online, dan tabel platform media jualan online. Nah, menurut tabel usia, responden itu lebih banyak itu di antara 15 sampai 25 tahun. Dengan jumlah responden mencapai 79 orang, dan yang paling sedikit itu 55 tahun ke atas, atau hanya 1 orang. Menurut tabel jualan dan belanja online, bahwa belanja online itu berkisar antara 74 orang, atau 81,3%, dan jualan online itu ada 17 orang, atau 18,7%, ataupun untuk platform jual online itu responden lebih banyak menggunakan WhatsApp sekitar 15% atau sekitar 18,2% Nah, kita lanjut ke dada ukuran bunga satan. Pertama, kita hitung miannya dulu. Menurut tata benjual terdapat tata 15, 9, 10, 3, 1, 5, 2, 1, 0, 0, 1, 1, gitu. Yang tinju belakang menghasilkan angka 49, yang dibagi menjadi 13, maka hasilnya adalah 3,77. Di antara kedua, itu ada angka 12, 2, 2, 1, dan 0. Yang dijumlakan menghasilkan angka 17, lalu dibagi 5, maka hasilnya adalah 3,4. Lanjut. kita ke median sebelumnya kita urutkan dulu tata-tata tersebut ada angka 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 9, 10, dan 15. Dimana angka itu angka yang paling tengah itu adalah angka 1. Nah, gata yang kedua itu diurutkan. Yaitu ada angka 12, 2, 2, 1, 0. Angka yang di tengah itu adalah angka 2. Mungkin segitu ada yang diberikan. Terima kasih. terima kasih Ramadarif Murdi Tanto. Mungkin bisa dibilang tadi bahwa pembatan itu adalah inti dari makala ini. Jadi, rumusan hasil dan segalanya sudah dielaskan di situ ya. Nah, ini hasil analisa bakal dijelaskan oleh saudara-saudara Nisa di persiapan. Baik, selanjutnya hasil analisa. Di masa pandemi ini terdapat keuntungan, khususnya bagi pengguna yang belajar di online shop. Salah satu keuntungannya, pengguna tidak perlu pergi ke toko lagi untuk membeli barang yang diinginkan, sehingga praktis dalam penggunaan promonya yang diberikan. Apalagi di saat seperti ini. Hal ini untuk Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan makalah yang kami buat dapat disimpulkan bahwa penjualan online kian besar tinggi. Belanja online merupakan proses pembelian barang atau jasa oleh konsumen kepenjualan dengan real time tanpa pelayanan dan melalui internet. Pembeli pun tidak harus bertemu penjual atau pembeli secara langsung. Begitupun sebaliknya, tidak perlu menempelan wujud pasar secara fisik, namun hanya dengan menghadap layar monitor pemutat dengan internet tersambung, kita dapat melakukan transaksi jual atau lebih secara cepat dan nyaman. Tetapi, masih ada orang yang beranggapan jika hanya dilihat secara gambar masih tidak cukup sebelum dilihatnya secara langsung. Sebagian lagi beranggapan jika hanya melihat gambar dan mengiringi rewujudnya saja, bisa jadi barang yang dibeli tidak sesuai dengan ekspetasi atau mereka takut rasa-racewa atau dikecewakan dengan barang yang didapatkannya. Telah melakukan transfer sejumlah uang tertentu. Karena transaksi sebagian besar online shop dengan cara mengeringkan sejumlah uang terlalu kepada barang terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, itu dia kesimpulan hasil analisis dari makalah yang sudah kita sesuai, hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Kira-kira itu apa yang bisa kita sampaikan dari penelitian ini. Mungkin masuk ke slide terakhir ke penutupan kita. Terima kasih banget bagi yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah nusun materi ini penelitian ini sampai akhir juga. Dari kami mohon maaf kalau misalnya pasti sih pasti ada kesalahan baik penyusunan penyampaian dan sebagainya maaf juga jika ada salah kata dari kami Muhammad Alhamsyia Rahmat Arif Bicilanto Bira-Bibrianti Muhammad Nabil Betimah Zahra Setan Sadi Rani pamitin menurut diri terima kasih banyak Wassalamualaikum malam malam Terima kasih.